Tuhan, kalau bisa, ubahkan pikirannya, Tuhan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuk, mari kita lihat kejujuran yang sebenarnya. Saya pas turun, saya langsung ke toilet, yang beliau. Pertama, saya ke toilet. Saya ke toilet, saya masuk ke toilet, saya berdoa, yang beliau. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa, Tuhan, ubahkan pikirannya, Pak Samboy, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saya rasa takut juga. Saya nggak tahu cerita ke siapa. Saya rasa takut juga. Saya nggak tahu cerita ke siapa lagi. Saya kasih takut juga. Saya nggak tahu cerita ke siapa lagi. Bagaimana menurut saya? Baru, saya cuma peranginya berdoa ya? Terus, habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Om, Ibu udah turun Om, Ibu udah turun. Siapa yang bilangnya, Pak? Agus, semuanya, ART. Om Ibu udah turun. Jadi, saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di Budang, saya masuk lagi ke, saya keluar, di mobil di situ sudah ada Bang Riki, ada Almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik. Hingga keduanya terlihat keluar dari dalam rumah sambut. Pada jam 17 lebih 5 menit 32 detik, Putri Cadrawati dengan pusana yang sama, berjalan keluar menuju mobil MPV Hitab. Pada jam 17 10 menit 3 detik, tampak Ferdi Sambu keluar dari. Buat yang nggak percaya dengan apa yang saya katakan bahwa Richard Eliezer itu berbohong, nggak ada yang percaya, kan? Nggak ada yang mau percaya dengan saya. Saya pas turun. Ya. Semua bilang, banyak yang bilang saya hater. Inilah masalahnya di Indonesia itu. Katanya, ketika kita mengatakan yang sebenarnya, kita itu dikatakan pembohong. Kalau kita itu, tidak mau mengikuti kemauan dan narasi mereka, maka kita itu disebut hater. Ya. Coba kalian dengar lagi. Sekali lagi kita ulang lagi ini. Video ini. Ya. Sekali lagi, biar kita dengar apa sebenarnya yang terjadi. Dan kita perbandingkan dengan apa yang dia ucapkan. Betulkah? Ayo. Let's go. Ya. Jadi kita mau dengar. Jadi dari sini terlihat ini nih ya. Kita bisa, kita bukan orang bodoh. Yang bisa dibodoh-bodohin. Pas turun, saya langsung ke toilet ya. Pertama saya ke toilet. Saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa ya. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Jadi, maksud Anda, kalau sudah berdoa itu, semuanya, langsung dah itu. Kita kan orang Indonesia. Cepat sekali tuh. Udah berdoa, orangnya rejujur, orangnya baik, orangnya begini, orangnya begitu. Ya. Kita lupa bahwa dia itu yang mencap, yang mencap, apa, yang menjadi eksekutornya, ya memang iya eksekutornya dia. Dia yang mencap, apa, yang menarik pelatuk, yang membunuh Joshua, siapa lagi, kalau bukan dia. Coba. Kalau seandainya saya, jadi Joshua, di peristiwa tersebut, saya akan balas menembak, yang pertama saya tembak, ya dia Richard Eliezer, bukan siapa-siapa lagi. Ya. Ingat itu. Kalau seandainya saya ada di sana, skenario pertama tembak-menembak, ayo. Saya pas turun, saya langsung ke toilet, yang beliau. Pertama saya ke toilet. Saya ke toilet, saya ke toilet, saya masuk ke toilet, saya berdoa, yang beliau. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya, Pak Sambo itu. Kalau bisa, ubahkan pikirannya. Tuhan, nggak jadi. Nggak jadi. Karena saya takut lupa. Ini kamu kan mau uangnya. Saya nggak tahu cerita ke siapa. Karena saya takut lupa. Saya nggak tahu cerita ke siapa lagi. Karena saya nggak tahu cerita ke siapa. Oh, dat kau itu. Karena saya takut lupa. Saya nggak tahu cerita ke siapa lagi. Nggak mau, nggak tahu cerita ke siapa lagi katanya. Coba dengar dulu. Anda dengar dulu apa katanya. Nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Cerita saja ke si Joshua. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang, kamu itu mau dibunuh Joshua. Kabur gitu. Kamu nggak. Karena kamu itu. Memang dari awal. Dari perencanaan. Kamu sudah tahu. Kamu sudah ikut. Seharusnya. Kamu itu kan tinggal. Menjaga anaknya si Sambo. Di Magelang. You're full of shit. Orang lain bisa kamu bodoh-bodohi dengan wajahmu. Saya nggak bakalan bisa kamu bodoh-bodohi. Ya. Tolong ya. Kamu itu ya. Nggak bodoh-bodohin orang itu yang kenal. Berhati-hati-hati. Berhati-hati. 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 Oh Tuhan. Fuck you God. Saya keluar. Abus bilang, Ibu udah turun. Abus. Tundia. I.R.T. Om Ibu udah turun. Saya keluar. Saya sempat ambil masker dulu di udang. Richard. Waktu Taliban memegorok leher orang. Itu dia bilang. Allahu Akbar. Bilang gitu dia. Ya. Jadi kamu doamu itu. Nggak ada gunanya. Teroris sebelum memecah. Meledakkan dirinya. Juga mereka berdoa. Jadi jangan kamu itu. Memakai istilah-istilah seperti itu. Itu bullshit. Master. Saya masuk lagi ke. Saya keluar. Di mobil disitu. Ayo keluarkanlah air matamu. Saya takut. Kamu tidak takut. Kamu itu cold killer. Cold blood killer. Ketaranganmu bohong. Hingga keduanya terlihat keluar dari dalam rumah Sambu. Pada jam 17 lebih 5 menit 32 detik. Putri Cadrawati dengan pusana yang sama. Berjalan keluar menuju mobil MTV hitam. Pada jam 17.10 menit 3 detik. Tampak Ferdi Sambu keluar dari dalam rumah. Menuju ke mobil SUV hitam. Kembali kerekaman CCTV. CCTV di kompleks Duren 3 merekam mobil SUV hitam. Yang ditumpangi. Yang ditumpangi Ferdi Sambu. Yang ditumpangi Ferdi Sambu. Di kawal motor Pakual. Melewati jalan Duren 3 Barat. Arah ke rumah dinasnya. Yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara. Dimana Brigadir Yosua tewas. Hingga keduanya terlihat keluar dari dalam rumah Sambu. Pada jam 17 lebih 5 menit 32 detik. Putri Cadrawati dengan pusana yang sama. Berjalan keluar menuju mobil MTV hitam. Pada jam 17.10 menit 3 detik. Tampak Ferdi Sambu keluar dari dalam rumah. Menuju ke mobil SUV hitam. Kembali kerekaman CCTV. CCTV di kompleks Duren 3 merekam mobil SUV hitam. Yang ditumpangi Ferdi Sambu. Di kawal motor Pakual. Melewati jalan Duren 3 Barat. Arah ke rumah dinasnya. Yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara. Dimana Brigadir Yosua tewas. Jadi disini juga ya. Tentang patwal-patwalan itu. Siapa namanya itu yang. Polisinya. Dia bilang. Dia melihat ke spion. Dia di belakang dia. Sudah terlihat di CCTV. Banyak. Jadi. Ini semuanya peradilan ini. Peradilan boong-boongan. Kalian mau-mau saja dibodoh-bodohi. Ya. Abis saya berdoa. Abis saya berdoa. Abis saya berdoa. Ya. Ya. Ibu sudah turun om. Ibu sudah turun. Abis. ART. Om Ibu sudah turun. Jadi saya keluar. Saya sempat ambil masker dulu di Udam. Saya ambil masker. Di Udam. Masker. Masker. Ya. Ya. Om. Ibu sudah turun om. Ibu sudah turun. Agus. ART. Om Ibu sudah turun. Saya keluar. Ibu sudah turun om. Saya sempat ambil masker dulu di Udam. Saya ambil masker. Saya masuk lagi ke. Saya keluar. Ibu sudah turun. Coba perhatikan dulu. Video-video ini. Buat para haters. Yang membenci saya. Omongan saya. Yang saya katakan sejujurnya. Kalian tidak percaya sama sekali. Coba perhatikan baik-baiklah. Sama Sekurang. Kemudian jalan. Siapa yang Lih�? Kemudian jalan. Jalan yang Lih�? At allein. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke-46 Dek. Ya karena kamu juga tahu. Bang Yus saya kurang tahu juga Oke terus Sampai lah kita ke 46 yang mulia Sampai 46 Turun yang mulia Yang pertama turun Bang Riki Kalau misalnya Atau Bang Yus Mereka yang depan Karena kami di belakang Baru Ibu turun Lewat kanan yang mulia Karena dia duduk di sebelah kanan Saya langsung majukan Kursi saya Saya keluar lewat kiri Nah habis itu Om kuat sama Ibu Masuk ke dalam Bang Yus sempat Bang Riki sempat kasih ke saya Ini Tas yang mulia Tasnya Ibu Baru saya mau awal Kedalam Saya langsung kasih ke om kuat Pada saat itu Om kuat sama Ibu Masih di Carport di dalam Faktanya beda Kemudian jalan Siap yang mulia Kemudian jalan Jalan yang mulia Apa perintahnya Waktu itu Ibu sempat bilang Kita ke 46 Bilang ke Bang Riki Atau Bang Yus saya Kurang tahu juga Oke terus Sampai lah kita ke 46 Yang mulia Sampai 46 Turun Yang mulia Yang pertama turun Bang Riki Atau Bang Yus Di depan mereka Yang punya mata Untuk melihat Yang menonton Pakai dong Otak itu Ya Mata itu Perhatikan betul-betul Di belakang Baru Ibu turun Lewat kanan Yang mulia Karena dia duduk di sebelah kanan Saya langsung maju Majukan kursi saya Saya keluar lewat kiri Nah habis itu Om Kuat sama Ibu Masuk ke dalam Bang Riki sempat kasih ke saya Tas yang mulia Tasnya Ibu Baru saya mau awal Ke dalam Saya langsung kasih ke Om Kuat Pada saat itu Om Kuat sama Ibu Masih di Carport di dalam Kemudian jalan Siap yang mulia Kemudian jalan Apa perintahnya Ibu sempat bilang Kita ke 46 Bilang ke Bang Riki Atau Bang Yus Saya kurang tahu juga Oke terus Sampailah kita ke 46 Yang mulia Sampai 46 Turun yang mulia Yang pertama turun Bang Riki Kalau salah Atau Bang Yus Di depan mereka Yang depan kanan Di belakang Baru Ibu turun Lewat kanan Yang mulia Karena dia Aku duduk di sebelah kanan Saya langsung Majukan ke kursi saya Saya keluar lewat kiri Nah habis itu Om Kuat sama Ibu Masuk ke dalam Bang Yus Itu kelihatan Kamu ngobrol Lama di situ Tas yang mulia Tasnya Ibu Baru saya mau awal Ke dalam Saya langsung kasih ke Om Kuat Pada saat itu Om Kuat sama Ibu Masih di Carport di dalam Jadi Buat Anda Yang mati-matian Membela 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 itu Si Richard Eliezer Gak usah malu Kamu Saya juga Dibodoh-bodoh Bukan kalian saja Yang kena Kena tipu itu ya Ya Bukan saya saja Yang kena tipu Kalian juga semua Kena tipu Richard Eliezer itu 12 tahun Pas Besok 12 tahun Pas Camkan itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati